Terkankan tentang kenapa dia lebih tangan, umurnya lebih panjang Jadi kalau dia sudah mati, diganti dengan yang baru, ini tidak Atau ada juga ya, pembelansannya terlalu cepat Jadi antara pemakaian dan munculnya sel baru, lebih cepat yang baru Oke, kita lanjut Nah, kenapa faktor ini kumpang terbaik darah? Yang pertama Pak, perempuan Tapi lagi bisa enggak? Bisa, tapi faktor risiko lebih tinggi pada orang tua Kemudian, menskulasi dini Kenapa menskulasi dini dan menopos yang lambat itu menjadi faktor risiko? Karena ketika subur, estrogen kita tinggi Dan salah satu faktor risiko terjadi, yang akan terpay darah, yang hitunya adalah hormonal Maksudnya, estrogen Makanya, anak-anak dengan ekskulasi yang terlalu tinggi, dari rakyat menoposnya terlambat lebih tinggi Maksudnya, resikonya terkena aktor payudara lebih tinggi daripada yang lain Kemudian, kehamilan pertama di usia 35 tahun Jadi, ketika hamil pertama itu sudah usia lanjut Membunuh menyebabkan Fibra juga tidak dipakai, tidak menyesui Terlambat untuk dipakai untuk menyesui Ini faktor bakunan juga Ini disebutkan tidak menyusui juga Nah, ada satu bahwa faktor menyusui ini Kadang-kadang bagus bahwa kita menyusui akan menyebabkan menurunkan faktor risiko Tapi, kadang-kadang juga menyusui ini menutup gambaran dari angka payudara bumi Ada beberapa kasus, mungkin ada teman-teman yang selesai menyusui baru ketahuan kalau karena makan payudara Dan sudah besar Kenapa? Selama menyusui, payudara menekan Ditanda-tanda bawah di dalamnya ada tumurnya Tungurnya, tidak nyandar karena kita ayah, jadi kami akan menyusui Tapi, begitu ini sampai Harusnya mengecil Ternyata, ini tidak baik cek Karena ternyata di dalamnya sudah ada kanker, payudara dan sudah sakat Sedikit panjang, kenapa? Ya, tidak ditetap dengan gambaran dari menyusui Nah Kemudian, ada penggunaan kontrasepsi olah jangka panjang Ini masih kontrasepsi, kontrofensi ya Tapi, maksudnya adalah PLKB LKB, jangka panjang kartannya menyebabkan menjadi faktor risiko Tidak harus ya, faktor risiko itu tidak Oh ya kalau pakai itu pasti enak Tidak, faktor risiko adalah mengincapkan kemungkinan untuk terkena tidak menjadi 100% penyebabnya Kanker itu multi-faktor Ya, multi-faktor, tidak cuma satu faktornya Kadang-kadang, dokter, boleh makan itu tidak? Boleh makan itu tidak? Faktornya tidak cuma itu Faktornya banyak, dok, kenapa sih saya menanam ke banyak hal Menurut penelitian bahwa 49 faktornya adalah lingkungan Yang mungkin bisa kita modifikasi Tapi faktor yang 51 adalah faktor yang tidak kita ketahui Ya, oke lanjut Pola hidup sehat Tadi sudah terakhir bahas Faktor genetik Ada kanker bayu darah yang diturunkan Ada pemeriksaan namanya BRCA BRCA dalam pemeriksa Memungkinan kanker bayu darah untuk diturunkan Cuma Kalau seandainya kita periksa Kemudian anak kita juga kita periksa Ternyata positif Apakah stres Mikirin yang waduh Nanti jalan-jalan mengatakan kanker Kalau saya sih lebih pikirnya Sadari keadaan mis Ya tadi, dikensi ini lebih penting Tetap puas pada tapi tidak pikirannya jadi negatif Oke Kemudian ke faktor genetik Ini genetik yang terlihat Yang bisa dihitung Tapi ada lagi namanya Kalau saya bilang Resiko keluarga Ya Pada orang-orang yang Keluarga dekatnya Terkena kanker bayu darah Dia akan meningkatkan kemungkinan Terkena anak terbayu darah lebih daripada orang lain Ibu nya kanker anaknya empat kali liat Kemungkinan untuk terkena kanker bayu darah Saya dokter Kenapa tidak kanker Tidak bisa saya Saya predisi kenapa ya Salah satunya kalau buat saya Adalah otot keluarga Kebetulan dari keluarga adalah Banyak yang terkena kanker Banyak yang terkena kanker Jadi bahwa saya kebetulan yang kebagian Yaitu dari kewaran kemudian saja Oke kita lanjut Nah ini Satu dari lapan orang Jadi kalau ada lapan orang Yang satu itu Berisiko untuk terkena Kanker bayu darah Ya Nah ini disebutkan kalau juga bahwa Pasien yang pada tahap lanjut Itu hanya sekitar 27 persen Kalau tidak lanjut ditemukan Di fotografi secara medis Angkat suktif for life-nya Pada lima tahun hanya 27 persen Sedangkan ya Pada selanjut ini 98 persen Mau pilih yang mana? Kita masih ingin menemenin anak kita Oke Ya lanjut Nah ini sebetulnya hanya rambu yang tadi Ya Yang kita bahas tadi Yang ini rambuannya Ya Film B.H mungkin sudah bolak-bolak Ketalikan Tapi mungkin Lihatnya sambil Mokrol Ya Nah ini Kenapa saya pilih ini Tema kita adalah deteksi diri Dan Anda bisa jadi Orang-orang yang bisa menggerakkan orang-orang di situ kita Untuk melakukan deteksi diri Oke Nah Sekarang sesi pertanyaannya Bebas Saya tahu Kalau ketemu di Di WA Saya jarang muncul di WA Minta maaf Bahkan kalau jawab ikut Jam 10 malam baru terbaca Nah Mumpung ketemu Meskipun tema kita adalah deteksi diri Ini ya Saya beri kesempatan Tanya-tanya Bebas Yang penting Pertanyaannya adalah Sumpah kanker Payudara Bukan kanker yang lain Karena saya bukan pangkat Saya pasien kanker payudara Ya Nanti kalau tidak bisa jawab Tindak ke WA saja Nanti saya carakan jawabannya dulu Oke Karena kebetulannya Yang disini adalah Sebagian besar Terdapat pasien-pasien kanker payudara Kalau ngomongin deteksi diri Ah boleh waduh Tidak ada penang Ya Dan lagi Yang berbanyakan Yang ada di pertanyaan Yang sering adalah Bagaimana terapinya Bagaimana pola hidupnya Dan sebagainya Monggo Kalau yang bertanya Dan lagi kemu Catatannya ada yang lagi kemu ya Dapu topi Raju Siapa yang mau Jilangkan Tiga pertanyaan pertama Nanti akan saya jawab Satu persatu Biar fokus Ya Silahkan Terima kasih Monggo Jadi Yang tiga pertanyaan dulu ya Jadi kita Seperti di sisi kiri Sisi kata Lagi kita lihat Lagi dia dong Baik Assalamualaikum warahmatullahi Yang berbentuk Waalaikumsalam Saya Perkenalkan Sama teman Sama teman Sama teman Sama teman Saya pasti Tau Yang dipercaya Tanyakan Seperti Sebelum saya Mastek Bapak Joksi Berat-berat Saya Kenapa Sekarang Setelah Mastek Setelah Kemo Sekarang Setelah Semua Mas Saya Kenapa Sekarang Saya Jadi Jadi Satu Itu Kenapa Kenapa Apa Minumannya Kita Tanya Tanya Sekarang Jawabannya Sekarang Terapinya Minum apa Saya jawabkan Pesatul Minum apa Terima kasih Terima kasih Oke Sebetulnya Yang paling Bikin gemuk Itu adalah Yang Hormonal Ya Yang Itu hormonal Yang Minumkan Sifat Aromasin Dan sebagainya Adalah Siap-siap Jadi gemuk Tapi Pantangannya Apa Pantangannya Gemuk Jadi Kita Tidak Boleh Gemuk Ya Nah Sekarang Kenapa Kok Saya Kak Bakan Minum Gemuk Kok Bisa Gemuk Ya Gak Bapak Itu Bapak Salah satu Dari Kemo Ya Anda Menjadi Lebih Sehat Kalau Beratinya Hukum Kita Digeroboti Oleh Takser Jadi Kita Sesuai Kemo Menjadi Lebih Sehat Menjadi Lebih Jadi Badan 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 Tenang Emang Pimpin Terenang Tapi Terkep Mohon Terter Dalam Batas Normal Kalau Ada Tidak Boleh Makan Ini Kalau Saya Bukan Tidak Boleh Makan Ini Tidak 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 BMI Kita Harus Sekitar 19 Sampai 25 Hitungnya Gimana Ada Yang Tau Cara Hitung BMI 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 BMI